yang dulu itu pikiran saya ya di pikiran saya ini masih abu-abu kalau kalian merasa tiba-tiba mulut kalian kering atau merasa ada kayak mau sariawan atau hidung itu merasa panas pengar jangan lupa tombol subscribe tombol loncengnya ya halo teman-teman semuanya apa kabar baik-baik saja ya semoga kalian baik-baik saja dan selalu sehat sehat selalu hari ini suara saya agak berubah agak berubah jangan lupa kalau keluar ya pakai masker sering cuci tangan sering jaga jarak ya jaga jarak sering cuci tangan pakai sabun pakai masker kalau pas keluar patuhi protokol pemerintah kalian jangan nggak percaya adanya covid kalau kalian belum merasakan pasti tidak percaya tapi ketika nanti kalian merasakan dan kalian dirawat di rumah sakit kalian pasti percaya memang sih ada kabar atau beberapa kabar itu yang menyebabkan kabar dari rumah sakit nih ya yang menyebabkan masyarakat itu jadinya bingung jadinya abu-abu mikirnya ya jadinya abu-abu bener enggak bener enggak gitu karena ya ada kabar yang memberitakan begini-begini yang menyebabkan masyarakat itu ragu itu wajar ragunya masyarakat itu wajar karena sekarang juga banyak berita huak berita enggak bener jadi keterangan atau penerangan dari pemerintah itu banyak yang menyepilikan tapi untuk penggemarnya channel Alan Kribo ini saya peringatkan ya jangan kalian menyepelekan pandemi ini jangan kalian menyepelekan covid-19 yang dulu ya yang dulu itu pikiran saya ya di pikiran saya ini istilahnya jika warna itu masih abu-abu ya antara iya dan tidak itu tapi kalau sekarang kalau sekarang saya percaya corona itu ada covid-19 itu ada bukan main-main ini ya bukan main-main jadi ingat sobat-sobatku semuanya teman-temanku semuanya penggemar channel youtube channel youtube pokoknya yang suka lihat youtube semuanya penonton semuanya saya ingatkan patuhi protokol pemerintah kita perlu makan kita perlu bekerja tapi patuhi protokol pemerintah di otak saya ini sekarang yakin corona itu ada terus terang kalau dulu masih abu-abu jadi setelah kalian merasakan setelah kalian nanti dirawat setelah kalian kena pasti percaya kalau kalian belum kalian belum kena kalian pasti menyepilikan nah permainan ini permainan apa gitu yang gak tahu dulunya permainan apa enggak gak tahu apa bikinan apa enggak gak tahu ya tapi yang pasti corona itu ada covid-19 itu ada kita berperang melawan barang yang tidak kelihatan bukan perang melawan manusia ataupun robot kenapa kok saya bilang sekarang saya bilang yakin 100% covid itu ada karena karena saya sempat mengalami terus terang ini ya karena saya sempat mengalami hilang penciuman jadi saya itu tidak bisa merasakan mencium cuman saya akhirnya konsultasi sama temen saya yang mengerti itu ya tak kasih tahu gak ya ya namanya inisialnya temen saya ini suster sama dokter dokter apa anu ya kayaknya sih pokoknya di kesehatan rumah sakit menangani seperti itu ya dia perawatannya di buat suster aja ya dua orang suster ini mengarahkan saya itu sama kalau mengalami gejala seperti itu ya berarti kena tapi tanpa gejala olahraga makan wow normal olahraga normal tapi masih mau diserang akhirnya saya disarankan untuk sering minum air hangat terus ada beli obat ini itu ini itu sehari diminum sekian disuruh tes akhirnya saya rawat di rumah menyingkir dari keluarga dulu maksudnya tidak deket-deket dengan keluarga dulu sampai keadaan sembuh jadi saya peringatkan untuk teman-teman kalian kalau kalian merasa tiba-tiba mulut kalian kering atau merasa ada kayak mau sariawan atau hidung itu merasa panas pengar itu cepat ya cepat beli obat ada obat salah satunya yaitu namanya imbos imbos itu bisa dibeli di apotek ada apa sifat apa-apa itu ya nah ini untuk peringatan teman-teman kalau dulu kalian gak percaya sekarang harus percaya karena yang bilang ini sudah mengalami kalian harus ini pakai masker ya kalau keluar pakai masker biarpun di rumah sebenarnya harusnya pakai masker makanya disarankan di dalam mobil pun sendiri gak harus pakai masker begini pakai masker bukan masker kecantikan bukan masker kulit jadi walaupun kalian ada di rumah itu sebaiknya juga pakai masker ada di lingkungan ada di dalam mobil saja sendiri harus pakai masker seharusnya cuman kadang-kadang orang itu diingatkan diingatkan menyepelikan kadang-kadang kalau belum pernah mengalaminya ah bohong covid itu hanya bikin-bikinan pemerintah ah bohong covid itu hanya bikin-bikinannya dokter nah itu bagi yang belum pernah kena jadi kalian ingat keluar pakai masker pokoknya pakai masker terus sering cuci tangan sering keluar itu bawa hestinizer hestinizer hensainizer terus jaga jarak karena kita keluar itu mungkin kerja kalau tidak ada pekerjaan tidak usah keluar saya saja kalau tidak ada kerjaan tidak keluar maksudnya saya bukan saya saja saya jadi apa saya bukan apa-apa saya orang biasa saya itu kalau tidak ada kerjaan tidak keluar maksudnya kalau tidak penting saya tidak keluar misalnya perut lapar ingin beli sate sekarang ada gojek kalau keluar itu yang pasti beli bensin kerja ingat pakai masker sering cuci tangan jaga jarak saya benar ini jangan sampai kalian merasakan itu jangan sampai tidak enak benar benar tidak enak sobat sobat talent ibu harus percaya tapi kalau tidak percaya silahkan itu urusan anda tapi sekali lagi saya kasih tahu bahwa covid itu betul-betul ada saya tegaskan betul-betul ada patuhi protokol pemerintah perut kita perut keluarga perut istri perut anak perlu makan kebutuhan semuanya mengejar duit itu segalanya sekarang memang segalanya tidak ada uang itu bukan segalanya itu tidak karena papa itu perlu uang uang bukan segalanya kalau zaman sekarang segalanya uang segalanya uang bukan segalanya tapi apa-apa perlu membutuhkan uang ke wc uang parkir uang keluar bawa motor ke toko uang parkir kalau uang bukan segalanya pakai apa membayar parkir ribut ya itu ya sobatku ingat kalian harus percaya sekali lagi kalian percaya covid itu ada hati-hati jaga diri kalian kalian tidak kena bisa-bisa mengenai keluarga kalian ya betul-betul perhatikan ini gimana ini ngomongnya kalau kalian tidak percaya mau ngomong apa saya ya mudah-mudahan percaya jaga jarak waktunya kerja-kerja waktunya pulang cepat pulang jangan kemana-mana jangan nyelonong kemana-mana misalnya mau olahraga ke jem sekarang kan jemnya sudah dibuka ya jaga jarak jangan mendempet dempet orang misalnya mau pegang besi kita pakai apa nanti setelah selesai dibuang sarung tangannya itu ya oke semoga sobatku semuanya mengerti ya semoga percayalah kalau covid itu ada kalau saya sekarang 100% ada sekarang di otak saya sudah gak mau lagi saya kayak gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati